Intro Isu penyerangan besar-besaran yang akan dilakukan nelayan pukat harimau ke kampung nelayan tradisional di Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk membuat masyarakat panik. Kendati demikian, seluruh warga kampung nelayan tradisional baik wanita maupun pria enggan tinggal diam. Mereka mempersenjatai diri untuk melakukan perlawanan. Menanggapi situasi tersebut membuat Wakapolda Bengkulu Kombes Pol Budi Wijanarko ikut turun tangan. Kehadirannya guna menenangkan situasi yang terbilang mencekam. Wakapolda Bengkulu mengatakan agar masyarakat kampung nelayan tidak terprovokasi akan isu yang tidak jelas kebenarannya. Sebab pihak kepolisian telah melakukan pengontrolan ke kampung nelayan pukat harimau yang terletak di kawasan Pulau Baai, Kecamatan Kampung Melayu. Bahkan untuk memastikan tidak terjadi bentrokan antar nelayan di perairan lepas pantai Bengkulu, Pol Air Polda Bengkulu yang menerima perintah telah melakukan patroli. Selanjutnya untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak kedinginkan, kepolisian pun akan mendirikan pos pengamanan di sekitar wilayah kampung nelayan tradisional tersebut. Hal tersebut dilakukan guna memberikan perasa aman terhadap masyarakat. Dari Bengkulu, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. 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 Terima kasih.